Karena 50 kulit 50 lagi kulit Kalau kayak gini bawahnya apa yang biasanya buntur tuh harian Kok lu turunin sih di tempat-tempat seperti ini Lu biasa mau mulai-mulai udah lucu tadi Ya ini emang gak ada BF lah kan Kenapa lu nervous Terpaksa gara-gara si Mas Duk itu kan si Yuta yang kasih Bibir gue tuh saryawan mau ngentut Susah ketawa Anjing Ya tapi hari ini kita lagi di mana Di The Box Daerah sawah besar Kita lagi makan sate Bang Maman 100 tusuk guys Ini 50 50 nya lagi lagi dipanggang Kenapa kita makan ini Ya karena dia nyawer kita 1 juta Tentu itu Ya gue main Iya Ada yang minta nih Gue ngomong Ya udah gue mau Nenek dalam susah Bicaranya orang ini harus Dikasih sejuta Dikasih sejuta Dikasih sejuta Jadi sate 100 tusuk Ngomongan dan janji Sebenernya dia yang janji Gak ada juga approval dari gue Sebenernya gue tuh lagi jalan Sebenernya ngurusin event ya pada saat itu ya Gue lagi foto di Kuningan gue Gue tolol-tolol aja gitu Kayak update Ada orang tolol yang mau Karena asal lempar Tapi Coba ngomong Ini emang suara gue Gak bisa teremot Gak usah grogi gitu lah mas Ya udah Cek 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 Ya jadi tadi Mikyashimanil dimatikan Karena dia grogi Lo bisa lihat mah rasa bedanya dia syuting disini ya Tapi Bihef kata dia Ya tapi nanti kasih teori top-top girl lagi ya Karena kan harus ada top-top girl nya tiap video Film ini tuh top-top girl juga dong yang kita mau bahasin adalah film Susana ya Susana, gue lupa judulnya apa, Malam Tiwun Susana, Jumat, Malam, Jumat Keliwon ini adalah film yang menurut gue makan coi lagi sali awan makan sate keringin rasanya pendirung menurut gue gue lebih kemalu, tadi abang Goji keliatin kena ngapain berdua, tolong tapi balik lagi ke film ini ya film ini adalah film yang sebetulnya sequel dari 2018 yang waktu itu yang gak daya ya seperti bang Maman ini cabang, jadi ini enak lantainya gurih, asin, lembut ya masih bisa ngebilm dulu gak apa-apa memang sambil makan, tapi ya tolong di jangan, jangan jadi, ini adalah sequel dari 2018 yang dimana pada waktu itu adalah dicaret oleh Angyubara sama Apasuraya gitu, gue lupa sekeluarganya Pak Sunil ini tapi karena langsung 50 kali melihatnya jadi apa yang enak tuh jeninya biar anjing lu jasin ya lu jasin premisnya sebetulnya yang dari film ini adalah nah itu tuh ada premisnya premisnya adalah penggorengan iya penggorengnya mana si noplet itu mana si noplet ya udah lah ya udah lah gaya-gaya mau gimana kalau abis dari film ini sebetulnya apa ya gak jelas menurut gue kayak karakternya ya linglung-linglung aja gitu mau kemana arahnya ya karena konsepnya kan ceritanya pengen punya anak aja orang kaya gitu ya iya, tapi intinya adalah ya Susana itu disini ceritanya dia tuh dijadikan oleh istri muda karena istrinya yang sekarang itu gak mungkin anak jadinya dia jadi istri muda dan istri tuanya cemburu disantet lah sampe mati dan akhirnya dia jadi apa penasaran aja gitu karena anaknya keluar dari punggung iya, dari punggung tapi lumayan bagus efeknya menurut gue transisi dari kedepan terus ke belakang itu menurut gue cukup genius efek itu bagus tapi yang jelek itu itu adalah efek ketika si Rating itu balikin kepala iya nah itu kacau banget menurut gue sih cepetan dia balik badan daripada dia balikin kepala ya maksud gue kenapa harus balikin kepala gue tuh bukan gak lucu ini ya hari ini tapi jujur gue sehariawan jadi gak bisa ketawa kenceng bener si anjing iya kan apa dia, dia maksudnya balikin kepala sama begitu biar aku terus tujuannya gak ada bro iya maksud gue tujuannya gak ada gitu ya ini film banyak banyak yang menimbulkan tanda tanya sih disini iya tapi lebih tanda tanya lagi kenapa ada orang-orang yang nonton di bioskop ini ya ini ini juga gila menurut gue ini salah satu bioskop tersinting yang pernah gue datangin ya jadi ini letaknya di kayak buruk kayak buruk ya ada salah satu bioskop XXC juga itu penontonnya barbar banget disini ya jadi reaktif dia kayak kuis ya jadi dia ngapa-ngapain dijawab sama penontonnya gitu jadi entar lagi kayaknya mau ngudu mantu apalagi bener gitu jadi agak hancur ya keratnya disini ya itu mbak-mbak bertiga juga yang dibawa itu kenapa mbak? maksudnya baru pernah nonton bioskop itu bagaimana mbak? jawab mulu ya kayak talkshow dia kayak Andy dia kayak narasumber tau gak? ngomong mulu maksudnya sekeluarga itu dengan Marlo iya kenapa iya iya berisik banget berisik banget ya jadi filmnya makin jelek iya itu yang ngeselin sih sebenernya filmnya gak seberapa bagus mungkin kalau filmnya bagus dan mereka masih bisa termafakan ya tapi ini filmnya udah dragging parah iya dan pemantonnya di sekitar kita juga ganggu banget tapi ngomongin dragging juga dong film ini itu super doper ring jadi dengan durasi 2 jam 5 menit itu terasa gak amat banget banget udah penyiksaan sih menurut gue banyak hal-hal yang tidak penting yang dikeluarkan di film ini betul dan menurut gue masih banyak yang bisa dipotong masih bisa di trim lagi kayak contohnya kayak waktu ada centek-centek yang mau mau mabok karena ada kasih botol tuh pakai diceritain lama banget ngapain botol itu bener-bener lama gue gak ngerti juga gitu loh maksudnya lu bisa pakai teknik slow-mo mereka udah pakai aja gitu cukup menurut gue tapi intinya dragging parah ini 2 jam gue gak nyangka gue pikir filmnya tuh 1,5 jaman iya karena menurut gue 1,5 jam udah durasi yang ideal buat film ini udah capek juga lagi ya 10,5 jam anyway sebetulnya kalau ngomong editing kayak gini tadi gue bilang dulu biasanya itu PH nah Star Vision menurut gue yang lumayan idealis tentang durasi jadi oh menurut gue Soraya tuh gak gitu ya mungkin karena favoris itu adalah salah satu produser yang berani turun untuk ke oh jadi produsernya Soraya enggak mungkin enggak, gue gak tau ha? gue gak tau gue udah lebih-lebih-lebih kempatnya gue udah gak peduli oh gak peduli iya 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 gue udah gak peduli emang gitu-gitu tapi 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 udah ada kerjaan tadi ya ngomong aja lah udah anjing kalau dulu kalau di beli lens iya 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 gue lihat itu tuh Pak Aparwes itu adalah salah satu produser yang lumayan idealis tentang editing ngejagain waktu ya jadi dia ngejagain waktu banget durasinya makanya kalau kalau memang bener-bener panjang berarti itu emang udah di trim-strim-strimnya sama Pak Aparwes biasanya sama Pak Aparwes nah gue gak gak rasa itu ada di sini jadi kayaknya Pak Suni Soraya kayaknya kurang yang nyusunin ini siapa ya? yang lagi skripsi ya editingnya banyak banget yang menurut gue masih bisa di-triming gitu loh iya kayak 5 detik-3 detik tuh lumayan dibuang banyak banget dari tadi kalau misalkan mau dibuang tapi masih ada aja kayak gitu jadi dan ini film setan yang tidak horror iya jadi akhirnya itu dia gue hitung tadi titik komedinya ada 4 oh gak top-topger ya enggak maksudnya titik scene komedinya ada 4 tapi yang menurut gue kenal banget itu cuma 2 jadi kayak sayang aja dan dibilang lucu juga enggak anggung enggak anggung dibilang gak lucu juga ya enggak juga gitu jadi kayak kita ada komedinya kan tadi ada komedinya ada Ade Bing Selamat Mce Bagus sama Opi Kumis tadi gue suka pendekatan klasik mereka untuk ngambil komedian dibanding stand-up komedian oh bener bener karena memang butuh karakter yang begitu tapi kalau ngomong gitu kan menceknya juga stand-up komedian cuman dulunya maksud gue gak gak terlalu tahu dia asal stand-up komedian tapi ya maksud gue dia dengan berani mengambil komedian ya cukup berani lah ya ya dan model klasik ya Bing Selamat jadi lu gak bosen ngeliat komedi kali ini dan seharusnya gak murah ya gak murah sih bener jadi berani lah menurut gue ngambil untuk komedian tapi intinya dari seluruh film ini memang yang gue tunggu adalah adegan Hansil dan pembelian bakso atau sate itu ya karena dibilang sama juga gak berasa serem sih gak serem sama sekali ini tuh kayak film apa aja harus karena gue sering bilang gue gak suka nonton film horror tapi di film horror ini gue gak rasa takut gak ngerasain juga di sini tadi kan lu tutup mata tadi gak gua belek aja oh belek ya bener-bener gak ngerasa kayak kaget atau takut itu di film ini gak berasa serem banget padahal gue orang yang gak suka nonton film horror ini susah nanya lebih kayak Chucky ya ya mukanya mukanya empuk gitu ya mukanya mukanya ya itu sih kan pemeranannya Luna Maya ya Luna Maya di sebelah minta itu dientuk tau lu jadi ngejelekin orang yang bikin prostheticnya enggak 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 jago itu orangnya karena menurut gue yang pertama lebih rapi kayaknya menurut gue gak konsisten iya jadi di setiap adegan tuh ada perubahan-perubahan gitu ada keliatan Luna Maya nya kadang enggak kadang susana banget itu gak konsisten menurut gue tapi mukanya dari awal udah aneh menurut gue kenapa dia prove ini mukanya seaneh itu masalahnya ya karena kan mau mendekati susana banget kan enggak kenapa lu harus membuat muka lu kayak susana dimana Reja Radian jadi Habibie juga enggak dijadiin Habibie untuk membangkitkan memorial memorial lagi apa namanya memori lu lah ya tapi gak serem well ini well lucu ini iya jadi drama gue jadi karena terlalu banyak scene susananya menurut gue dan pembunuhannya dikit jadi kesannya kita ada di pihak susana jadi ketika dia muncul kita jadi takut gitu dan yang pertama itu sebetulnya komedinya lebih berasa jadi gak nanggung gitu gak kentang kalau emang lu gak mau serem lu mau komedi dan bercerita ya udah gitu aja jangan lu nanggung-nanggung setengah setengah gitu jadi banyak banget motivasi yang menurut gue di film ini kayak apa gitu loh kayak kentang chemistry antara dia dan surya tidak terdapat juga dari awal langsung cepetin banget cuman dia jangan-jangan pakai kambing udah itu doang jadi kambing dia lebih ke bakomet ya kayaknya iya bener tapi kalau lama keluar dari soalnya dia srek jadinya kan tapi anehnya tuh gitu ya gue ngerasa progres di awal yang butuh kekuatan development karakter dicepetin yang lainnya malah dilamain ngapain gitu loh aneh banget anjing maksud gue nih film ya bikin capek lu gak lu sedih makan sate nonton film itu gue ngebayangin dari film itu makan sate seratus aja udah enak gue sebenernya betulnya kita kan makan sate dan susu gitu maksudnya referensi dari file susana yang pernah ngomong di filmnya itu bang sate nya bang seratus susuk makanya gue bilang begitu di file susana ternyata beli bakso iya jadi ini beli bakso mungkin yang yang pertama dia makan sate kayaknya iya mungkin ya gak tau mungkin lagi moodnya aja lagi pengen makan bakso kali mungkin tapi gue suka sih sebetulnya sama file susana yang dulu takutnya tuh bener-bener juduin menurutnya iya suasananya sederhana lightingnya gak terlalu banyak gelap aja gitu ngerow aja jadinya serem iya betul disini kan bawa obor kenapa lu buta iya kan iya kan kenapa lu bawa obor gimmick loh iya youtuber lu iya rabun ayam iya rabun ayam iya rabun ayam iya rabun ayam jadi harus ada obor iya aneh sih karena gue gak ngerti gradingannya atau jopinya sama kesalahannya dimana tapi menurut gue sama kayak plus itu do ketika dia bawa senter tapi keadaannya terangkut buat apa iya ngapain tapi kenapa sih harus diskusi di depan rumah kenapa sih gak di dalem maksud gue kenapa harus di lapangan gitu loh kenapa awal-awal ya why gitu loh lalu banyak shot-shot aneh menurut gue mungkin kan disini aja mau dipancung katanya mungkin kalau di dalem ntar kotor rumahnya bisa itu si dukun juga demen banget ya ngulur-ngulur waktu ya maksud gue kalau emang mau ngentut dari awal ya bilang aja mbak saya mau ngentut mati besok gitu maksud gue kenapa harus di tahan-tahan gitu loh pelan-pelan lagi ya iya pelan-pelan cuma keluar rambut cuma keluar rambut kalau mau nakutin keluarnya jembut itu lebih nakutin kalau keluar rambut mampu kesel bisa juga maksud gue iya kan keluarnya keriting iya kan keriting kan dikit-dikit gitu apaan nih gitu jembut ayam nih dikit-dikit satu-satu satu satu ada nyelim di gusi iya kan maksud gue lebih serem nyelim di gusi anjing iya kan kenapa nyelim di gusi iya kan jembut anjing lu gimana sih lu gak ngerti lu anjing gitu loh maksud gue kenapa kenapa banyak hal-hal aneh soalnya rambutnya tuh kayak dering ya lu dering yang di dering US tuh rambut juga teludara juga rambut juga iya 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 tapi lebih apa ya mungkin kalau teludara lebih serem kan gak lebih serem juga tapi maksud gue setidaknya lebih intens kalau ini tuh lu gak merasakan terganggu sama sekali kenapa lu tiba-tiba ada rambut gitu iya dan lu merasa lu gak tau di ujian perbinan waktu juga aneh coy tapi lu kadang gak tau itu tuh besokannya atau itu tuh lebih lama dari besokannya gitu sesimpel sebetulnya di pulang bawa kambing dia ulang bawa kambing di jembatan itu pas nyampe rumah udah malem iya sejauh apa sih itu perjalanan lu iya lu kemana dulu maksud gue ke pencenongan lu kenapa lu jalan malem maksud gue ngapa dia pencenong lebih martabak dia kan gak ngerti gua karakternya juga banyak banget motivasi-motivasi yang kayak tau lu lu menurut gue kayak misalkan rati gue gak ngerti motivasi rati itu apa mungkin dia sebatas sebenernya simpati sama susana gua sih ngerasanya dia dibutuhkan aja untuk ngebot sesuatu tapi gak merasa iya sebenernya kan jadi escape plan padahal dia itu bagus nih tapi gak dimanfaatkan disitu dimanfaatkan cuma buat di scene terakhir doang iya dan itu juga gak ada guna kan sebetulnya iya si susana akhirnya this guy sebagai rati iya masuk ke dalam rumah si gradennya biar gak ketahuan tapi itu ujungnya si susana itu bisa ngebunuh semua orang ya karena dia x-men jadi dia magneto juga ya kan mystic juga night roller juga bisa tele gitu kan maksud gue iya juga anjing dia x-men dia dia bisa ngedalin paku semua dia bisa shotgun shotgun double barrel ya kan bener-bener tapi maksud gue motivasinya hilang kalo dari awal lu memang bisa bunuh mereka ya tembus aja hancurin rumahnya lu ngapain lu masuk lu disgas sebagai orang lain segala macem dan tujuan utamanya ya baik tapi gak kesana jadi gini tapi lu bisa tele kan bisa teleport tapi lu gak tele maksudnya sopan banget dari bentuk depan maksud gue ini film tidak ada motivasi jelasnya gitu betul film horor yang tidak horor sama sekali lucu pun juga nanggung nanggung gitu gak lucu apa gitu ya kecuali ya ber depan gue anjing emang jadi kalo tadi lu nonton bareng gue lu emang ngeselin lu mungkin kali gue bayarin tiketnya itu lu keluar iya ngeselin soalnya tapi emang apa ya film-film horor sekarang tuh memang susah dicerna ya menurut gue udah gak ada yang semateng dulu lu kan jarang nonton film horor juga dong gue juga sama sih tapi kan so far horor-horor yang kita tonton menurut gue menurut gue paling enak ditonton melalui teludara sih buat gue iya karena ceritanya masih bisa gue mengerti lah maksudnya sih kalau nonton film selanjutnya kayak sepertinya teludara tidak terlalu buruk lu bersyukur kan ada teludara gitu karena karena kayak gue bilang gitu orang sekarang nonton horor tuh sekarang ini bisa sejuta loh film ini loh iya itu dia makanya film horor terlalu mudah untuk orang untuk kayak kalau kan gue nonton horor kan jadi jadi effort dari rumah produksi juga ini ya gak terlalu gede sekarang kayak orang kalau mau ke rumah hantu ditakut-takutin kan sama aja kayak udah tuh ke bioskop ngantar film horor buat ditakut-takutin juga masalah ini gak takut sama sekali tapi kan orang ekspektasinya untuk ditakutin disitu jam sekarang gak ada loh betul ada tapi gak gak berasa ketepaklah gerakan kamperanya ketika ada cermin aduh yang cermin juga anjing banget tuh yang cermin loh set dia balik lagi dia cermin lagi i told ya gak pertanyaan gue deh ngapain nyantarin cermin gitu loh anjing deh iya lama banget ini tiga kali bolak-balik loh capek loh kenapa maksud gue kalau lu terganggu sama cerminnya dicopotin aja kacanya maksud gue wai gitu loh banyak sih ini wai-wai disini ya cuman ini sate ya guys gurih sekali dan capek nih guru dan lumayan tapi kan gue belum makan dari pagi sih jadi gue bisa menikmati sate ini ya udah boleh capek nih gue udah bunuhnya capek nih gue kok capek gue mati sih kayaknya gak boleh makan juga makan dong kesimpulan lu gimana kesimpulan gue sih mendingan gak usah nonton ya itu sih kesimpulan menurut gue kesimpulan yang pada disimpulkan itu itu dan gue namanya coba abis ini jangan main-main saran tauon lagi kalau bisa ya iya Mbak Luna biar gak diuntup lagi sama tauon Mbak Luna jangan lagi ke pasar juga ngapain sih tapi ya gue namanya disini kayaknya bagus gue menurut gue setidaknya dia bisa menghasil lihat bahwa dia bisa kayak Susana betul jadi kayaknya eskalasi dia walaupun aksen-aksennya ya iya gue merasa dia memang mirip sih dari cara dia ngomong dari cara ngomong sih mirip dan visual gesture dia memang perlu diakui itu tapi ya sayang aja makeupnya mungkin kurang konsisten ketika di perbedaan dari scene-scene itu jadi kayak berasa kurang aja jadi performanya iya muanya ganti kali jadi jadi itu top-top girl tadi dari kita itu ya buisi di sensor tadi jadinya iya tapi kalau dari gue sih kesimpulannya ini film cuman gue ngerasanya cuman ngejual nama Susana doang dan nama yang? enggak kalau nama aja Susana oke ngebangkitin orang untuk nostalgia lagi iya tapi dari segi film horror dari rating 13 aja jadi gue udah reflux menurut gue karena horror tidak seharusnya di R13 tapi yang R13 jadi dari karakternya horror harusnya berapa sih? ya menurut gue 17 lah kan ada adegan ngewe juga cuy cuman cuman kayak kodok ngejengkang gitu iya lu juga kadang-kadang bener sih arusnya itu memang ada pelepasan carna dalamnya iya itu jauh lebih akurat menurut gue iya iya bahkan gak ada adegan itu buka sarungnya iya itu harusnya jadi highlight cuman iya namanya juga R13 nah kamera cepet banget lagi iya udah berapa-berapa bulan tiba-tiba satu serangan itu serangan pajar iya buat gue sih karakternya aneh menurut gue cuman ya udah Susana doang ini Susana nya juga lebih kayak apa ya lebih kayak creature ya dibanding hantu ya karena bisa lo cari di hutan bisa lo panggil dia oh iya ya jadi dia kayak kancil ya jadi lu kalo nyanyi dia dateng iya iya terus itu seluling ajaib juga itu lucu banget menurut gue siapa yang ngepikiran ya iya ada setan impir suling gitu maksud gue lupa itu aneh aneh banget ini kalo bibir gue gak sariwan gue dari tadi udah makan meja gue tapi intinya emang aneh banget ya main sululing tuh aneh banget menurut gue kenapa main sululingnya dari awal kekuarin kek iya 24 jam ngejaga disitu gantian main suling kalo emang takut lu kenapa ini kalo suling cuman dia doang itu guru kungfu juga aneh tuh maksud gue kenapa lu lu rasa suara angin-angin gitu ya lu ngepelur-ngepelur siapa lu lu mau lawan hitman lu maksud gue kenapa sih kenapa gitu loh dan kenapa keluar dari samping kayak indonesian take next stop model gitu loh iya kayak setiap pencah wajir iya aneh banget pake kata gitu kan ini sengaja nih yang terakhir ku simpan untuk kepala kau dari awal aja pak itu si surya loh sekali doang pak selesai filmnya iya bener ya Allah pak pake kaki dulu bener 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 pake dada dulu repot bener dia bapak kenapa sih pengen megang megang susana terus udah lah pak jadi kalo buat gue banyak kelemahan disini ini pacar emmanuel juga gila ya setiap film jelek dia ikut jadi mungkin nextnya kalo ada film jelek lagi dia akan ikut lagi ya karena gue rasa emang ada guilty pleasure di diri dia itu ya apa memang bapak sial ternyata Willis ya semua penonton jadi gila kalo ada dia ya iya bener bener nonton film itu lebih jelek iya iya next week kita jangan ajak Willis ya nanti ya karena dia bakal bikin filmnya jelek tapi buat gue ini sih karena sedragging itu dan secapek itu nonton ini walaupun sisi positifnya kita bisa nostalgia ya tapi pedes banget nih cabenya iya pedes jadi kalo buat gue karena lu bisa nostalgia jadi ini adalah 4 lu bisa tonton ini menurut gue tunggu di OTT aja sih iya bener karena bentar lagi juga masuk ya ke OTT iya menurut gue bahkan feel nya lebih enak nonton drama yang sebelum di OTT daripada lu nonton ini dulu di bioskop menurut gue sayang aja gitu kayak beberapa film yang macam ketika ketika apa apa ketika berarti disini apa namanya ketika berarti disini ya itu kalo lu nonton di bioskop hah ketika tinggi ketika tinggi ya itu juga kalo bisa nonton di bioskop kalo bisa udah gak ada udah gak ada kan kalo bisa kalo gak bisa udah gak apa-apa beberapa film kayak sebentar lagi ada film jatuh cinta seperti di film-film dari Yandy kan itu juga kalo bisa di bioskop biasanya karena menurut gue feeling nya lebih berasa di sana bener dan intinya skor nya berapa buat lu 3 gue kayaknya eh 3 3 karena secara gambar aduh anjing ini siapa jepret jauh anjing anjing jadi 3 ya ini enggak penurut saya 8 ya pak lanjutin pak kalo bisa susana-susana yang lain lanjutin pak kalo bisa next nya susana nya tuh yang kalo gede menjadi apa ya susana susana udah gede kalo bisa yang banyak susana nya yang banyak pak gak bisa pak jadi sekali muncul rame tapi intinya kalo lu mau kita terus seperti ini jujur ya apa adanya hanya saweran kalian yang bisa mempertahankan kami karena kita gak ada brand yang masuk ya karena kalo brand ini masuk kita sih pasti wah 8 ini paling sate lagi karena siapa itu review review yang bilang ini 8 Jack bener gila ya emang ada yang bilang 8 ada yang bilang bagus sih katanya ada yang positif maksudnya ini gue bingungnya gini ada yang ngomong horrornya sih gak dapet tapi komedinya lucu banget bagus sih filmnya dia anjing kalo mau nonton film komedi lu jadinya lu ngaselin lu meninggutlah PCA gratis udah episode ke 3 iya maksud gua kalo mau nonton komedi gitu loh bener sekarang ini komedi masa lu jadi bikin ini film bagus jadi karena komedi maksud gue aneh dong ini kan horror komedi iya nyanyi balik-balik ini udah berapa lama nih tanya? 29 iya iya gua udah segini juga hmm dia kayaknya gak nipis bukan ya tau lu gua juga banyak deh nah intinya kalo lu mau rikas rikas film indonesia ala film-film yang mau kita obrolin bisa kabelnya ada di bawah nanti tunggu aja challenge-challenge berikutnya dari kita kalo lu ada banyak pemilik UMKM makanan ya iya boleh gitu gua ingin melatih public speaking nya si Manuel nanti gua samperin sambil kita di film paling inget ya terlalu public speaking ya iya public speaking jelas-jelas di public ya yang public nya gak mau dengerin lu speaking sebenernya iya kan jadi emang beneran public speaking lu ya gak kesel cabe kan lu ya jadi itu aja terimakasih sudah nonton sampai akhir ini abisin gak abisin lah bro terimakasih sudah nonton sampai akhir nanti kita fotoin abisnya kita screenshot disini karena saya bawa 2 crew ya disini ya teman-teman dari movie ya yang bakal ikut makan dan sampai jumpa terimakasih sudah nonton sampai akhir sekarang gue udah nonton mabuk gue gue udah ngelasin dong sebelum itu apa jadi sekarang Susana lagi bawa pesan satenya 100 tusuk gue tuh nge satenya bang iya ney satenya 100 tusuk bang huh banyak banget waaaaaah gila gitu kasihin deh anjing nyong nyong kan nyong gitu pesanin tai kaya jamban kaya jamban terus lu makannya dari sotek yang gak diungkus ya thank you kalau mau request bisa ke Saweria di bawah untuk support kita terus ya biar kita jujur terus kalau kan nanti kita bilang ini delapan loh tapi itu ngeselera ya wele kita siapa sih ngribil ngribil film iya orang kita kan orang goblok gak ngerti film bagus kita tuh jadi emang kita tolol jadi jangan didengerin ya kita cuma ngobroin film ngopolo kita ada di underscore movie dan kita berdua disini kita adalah orang-orang yang paling kredibilitas di bidang kita masing-masing jadi angin nol kenapa gue baru gitu ya jadikan tadi gue dibangin itu omongan kita tadi tuh iya bang sekali lagi thank you buat satenya bang Maman nih karena udah menyediakan kita 100 tusuk saten iya dan harus kita habis ini nih bener ada di bawah gak ada sesuai di sisi ya cabangnya dari mana-mana jadi bisa dipersen aja jadi bisa dipersen aja abang Maman lu liat aja cabangnya dimana iya bye bye guys eh pengpangan lu semenjak kerja di Yaakob lucu lu dikit sekarang kurang ini apa lu ini 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 kalian makan ini 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 kata capek tak ini lu Jangan salah menghilang Memilih tontonan yang berguna Semua itu baik untuk kita Semuanya Agar selalu awas memilah Sedih Rina Lupa lagi gue apa lanjutnya Pilihlah tontonan Sesuai agamamu